PJ Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Ayu Marzuki, meneteskan vaksin polio ke mulut anak-anak di Gampung Sane, Kecamatan Long, Kabupaten Aceh Besar, pada Senin 26 Desember 2022. Anak-anak di desa yang masih berusia di bawah 12 tahun tersebut masing-masing mendapatkan dua tetes vaksin. Pemberian vaksin polio itu dirangkaikan dalam kegiatan bakti sosial, pelayanan kesehatan bergerak daerah terpencil perbatasan dan kepulauan dari Dinas Kesehatan Aceh. Kegiatan itu juga bagian dalam memperingati 18 tahun bencana tsunami Aceh. Ayu mengatakan anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga dan dirawat dengan sepenuh hati. Mulai dari menjaga kesehatannya, demi masa depan mereka kelak dan imunisasi menjadi salah satu cara untuk mendukung kesehatannya. Lebih lanjut, Ayu mengatakan beberapa bulan yang lalu, Kementerian Kesehatan telah menyatakan KLB atau kejadian luar biasa atas temuan kasus polio di Kabupaten Pidi. Penetapan status KLB tersebut menunjukkan bahwa penyakit itu cukup bahaya dan harus segera diantisipasi. Lataran penyakit polio cenderung menyerang saraf dan membuat penderita lumpuh layu. Karena itu ia mengajak semua masyarakat, khususnya orang tua, agar segera melengkapi imunisasi anak demi tercapai kekuatan imunitas anak yang baik menuju generasi Indonesia yang unggul. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. Hanif mengatakan, pelayanan kesehatan ini merupakan agenda rutin tim pelayanan kesehatan bergerak daerah terpencil perbatasan dan kepulauan atau DTPK yang terus berupaya memudahkan akses kesehatan bagi masyarakat daerah terpencil, yang kali ini juga dirangkaikan dalam peringatan 18 tahun Tsunami Aceh.